Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN Hari ini kita akan melakukan simulasi ya Atau latihan soal untuk P3K Kopetensi Teknis Operator Layanan Operasional Bagian kedua Jadi teman-teman nanti akan kita simulasikan Sebanyak 30 soal ya Baiklah Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan Dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar ya Sesuai dengan standar jabatan Contoh tugas operator layanan ya Operasional di P3K ya tahun ini A. Pelaksanaan administrasi layanan publik ya B. Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis Sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka Menunjang pelaksanaan kegiatan bidang tertentu C. Bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis D. Menyusun laporan tentang kinerja sistem insiden yang terjadi Serta berbagai langkah perbaikan yang diambil E. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak Termasuk tim internal dan pemangku kepentingan eksternal F. Analisis proses dan melakukan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan G. Melakukan pelaporan dan dokumentasi H. Pelaksanaan prosedur standar operasional ya atau SOP Baiklah teman-teman itu pengantar Kita langsung ke soal pertama Apa yang harus dilakukan jika prosedur standar operasionalnya atau SOP Tidak dapat diterapkan karena situasi khusus A. Mengabaikan SOP dan mengerjakan agar cepat selesai B. Mencari panduan alternatif atau berkoordinasi dengan atasan C. Tetap mengikuti SOP meskipun tidak sesuai dengan situasi D. Membiarkan masalah tanpa tindakan Atau E. Mengerjakan yang bisa dilakukan dahulu sesuai prioritas Jawabannya adalah Oke Kita lihat Jawabannya adalah Yang B teman-teman ya Jika misal kita dihadapi ya Sesuatu hal yang SOP itu tidak dapat diterapkan ya Karena ada situasi khusus Nah yang harus kita lakukan adalah Yang B ya Mencari panduan alternatif atau berkoordinasi dengan atasan Jadi kita lihat pembahasan Jika SOP tidak dapat diterapkan Penting untuk berkoordinasi dengan atasan Dan mencari panduan alternatif yang sesuai Jadi langkah yang diambil yaitu Mencari panduan alternatif atau berkoordinasi dengan atasan Jawaban yang B Selanjutnya Bagaimana cara menangani pekerjaan yang memiliki tenggat waktu ketat A menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat B mengatur prioritas pekerjaan dan menyelesaikannya secara efisien C mengabaikan tenggat waktu D membagi pekerjaan tanpa memperhatikan urgensi Atau E mengerjakan yang diminta atasan saja Jawabannya adalah Kita lihat jawabannya teman-teman Ya jawabannya yang B ya Kita lihat pembahasan Mengatur prioritas pekerjaan dan menyelesaikannya sesuai urutan Kepentingan adalah Cara terbaik untuk menangani tenggat waktu yang ketat Nah sehingganya jawabannya ya Yang benar adalah yang B teman-teman ya Mengatur prioritas pekerjaan dan menyelesaikan secara efisien Selanjutnya Apa tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan bagi operator layanan operasional A meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan tugas lebih efektif B mengurangi tanggung jawab pekerjaan C memperpanjang waktu pelayanan D meningkatkan biaya operasional untuk operator layanan Atau E mengerjakan yang diminta atasan saja Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya teman-teman Yang betul adalah yang A ya Kita lihat pembahasan Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Sehingga operator dapat menjalankan tugas lebih efektif Jadi disini tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan ya Bagi operator layanan operasional Itu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Untuk menjalankan tugas lebih efektif Jawaban yang A Selanjutnya apa tugas utama seorang operator layanan operasional A merancang strategi bisnis untuk kelancaran operasional B menyediakan dukungan teknis harian dan memastikan kelancaran operasional C mengelola hubungan masyarakat atau pelanggan D melakukan promosi layanan E memberi layanan prima kepada atasan Jawabannya adalah Ya kita lihat teman-teman jawaban yang benar adalah Ya yang B ya Kita lihat pembahasan Tugas utama seorang operator layanan operasional adalah Memastikan kelancaran operasional harian Jadi disini tugas utama seorang operator layanan ya Yaitu menyediakan dukungan teknis harian dan memastikan kelancaran operasional Memastikan kelancaran operasional Jawabannya yang B Selanjutnya Ketika terjadi gangguan operasional Langkah pertama yang harus diambil oleh operator adalah A mengabaikan gangguan B melaporkan kepada atasan C menunggu instruksi D melakukan investigasi awal Atau E mengganti dengan alat yang baru Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya Ya jawabannya yang D teman-teman ya Kita lihat pembahasan Langkah awal adalah Melakukan investigasi awal Untuk memahami masalahnya Nah setelah itu baru Melaporkan kepada atasan Untuk diambil langkah-langkah ya Jadi ketika terjadi ya Gangguan operasional ya Langkah awal yang harus diambil oleh operator layanan operasional Itu melakukan investigasi awal teman-teman Jadi dicek Masalahnya apa Kendalanya di bagian mana Macetnya di mana Nah setelah ketemu Persoalannya di mana Baru bisa dilaporkan kepada atasan Gito Jadi melakukan investigasi awal Yang betul ya Selanjutnya Peralatan yang mengalami kerusakan Harus dilaporkan kepada A. Tim pemasaran B. Departemen teknis atau pemeliharaan C. Pelanggan D. Bagian kewangan A. Sesama pegawai di kantor Jawabannya adalah Ya kita lihat ya Kita lihat jawabannya Yang B tentunya ya Pembahasan Kerusakan peralatan Harus dilaporkan ke Departemen teknis atau pemeliharaan Agar segera diperbaiki Jadi jawabannya adalah Departemen teknis atau pemeliharaan Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan Downtime ya Downtime dalam operasional layanan A. Waktu saat operator beristirahat di jam istirahat B. Waktu saat sistem aplikasi kantor op C. Waktu pemeliharaan sistem oleh tim teknis D. Waktu untuk evaluasi kinerja Atau E. Waktu saat sistem atau layanan tidak berfungsi Jawabannya adalah Downtime ya teman-teman ini ya Dalam operasional layanan Jawabannya adalah Oke Ingat-ingat downtime Oke kita lihat jawabannya Ya jawabannya benar adalah yang E ya Downtime itu adalah Waktu saat sistem atau layanan tidak berfungsi Nah itu dimaksud dengan downtime ya Dalam operasional layanan Yaitu yang E Waktu saat sistem atau layanan tidak berfungsi Selanjutnya Mengapa penting bagi operator layanan operasional Untuk memantau log sistem A. Untuk menghitung anggaran tahunan B. Untuk mengidentifikasi masalah dan pola yang berulang C. Untuk mengawasi kinerja karyawan D. Untuk membuat laporan keuangan Atau E. Untuk membuat sistem atau layanan tidak berfungsi Jawabannya adalah Oke kita lihat jawabannya benar adalah Yang B teman-teman ya Pembahasan pemantauan log sistem adalah Proses untuk menganalisis log sistem secara real time Untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah Jadi jawabannya benar adalah yang B ya Untuk mengidentifikasi masalah dan pola yang berulang Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan Pemeliharaan preventif Nah ini jawabannya sudah muncul teman-teman ya Pemeliharaan preventif ya A. Memperbaiki sistem yang rusak B. Melakukan tindakan perbaikan kerusakan sistem operasional C. Memastikan sistem saat tidak digunakan D. Meningkatkan kapasitas layanan Atau E. Aktivitas perawatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan peralatan Ini jawabannya sudah muncul ya teman-teman Nah langsung kita jawab ya Khusus nomor 9 ini bonus lah ya Jawabannya sudah muncul Jadi kalau kita lihat pembahasan ya Pemeliharaan preventif itu adalah aktivitas perawatan Yang dilakukan secara terjadwal Untuk mencegah kegagalan kerusakan peralatan Atau aset Jadi jelas ya Jadi aktivitas perawatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan peralatan Itulah yang dimaksud dengan Pemeliharaan preventif Yaitu jawabannya yang E Oke Oke Soal selanjutnya Apa fungsi dari sistem monitoring dalam operasional layanan A. Menghitung laba perusahaan B. Memastikan layanan berjalan optimal Dengan memantau dan mengawasi kinerja sistem C. Mengganti karyawan yang sakit D. Mempromosikan produk baru Atau E. Melakukan perawatan terhadap sistem operasi Oke jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya teman-teman Jawabannya adalah Yang B ya Kita lihat pembahasan Fungsi sistem monitoring adalah Untuk memantau, mengawasi, dan mengontrol jalannya suatu perangkat atau jaringan Jadi disini jelas ya Untuk memastikan layanan itu berjalan dengan optimal ya Memantau dan mengawasi kinerja sistem tersebut Jadi jawabannya adalah yang B Selanjutnya Apa tujuan fungsi pengawasan pada proses komunikasi? A. Proses penyampaian pesan berjalan sangat cepat Juga mampu menjangkau wilayah geografis yang sangat luas B. Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat C. Pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak Tidak bersifat pribadi D. Mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya A. Bagian masyarakat mempunyai pemahaman, tindakan, atau reaksi yang sama atas peristiwa-peristiwa yang terjadi Jadi jawabannya adalah Tujuan dari fungsi pengawasan pada proses komunikasi Kita lihat Jawabannya adalah yang B Kita lihat Fungsi pengawasan menunjukkan pada upaya pengumpulan, pengelolaan produksi, dan penyebarluasan informasi mengenali peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam ataupun di luar lingkungan masyarakat Upaya ini selanjutnya diarahkan pada tujuan untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Nah ini tujuannya ya Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Soal selanjutnya Langkah apa yang biasanya dilakukan dalam menyusun rencana kerja operator layanan operasional A. Akuisisi data, penyelidikan, kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi B. Pengumpulan data, analisis, kebutuhan, perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi C. Kumpulan data, evaluasi, kebutuhan, perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi D. Penghimpunan data, pemeriksaan, kebutuhan, perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi A. Menyusun data, study, kebutuhan, perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya teman-teman yang betul adalah yang B ya Kita lihat pembahasan langkah yang biasa dilakukan dalam menyusun rencana kerja operator layanan operasional adalah Pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan, baru terakhir adalah evaluasi Jadi pas ya, yang benar jawabannya yang B ya Yang pertama pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhannya, kemudian perencanaan kegiatannya, dilaksanakan, baru terakhir melakukan sebuah evaluasi Jadi jawabannya yang B teman-teman ya Selanjutnya, prinsip evaluasi operator layanan operasional adalah berdasarkan A fakta, B data, C anggota, D penilaian, atau E pelaksanaan Jawabannya adalah Kita lihat jawabannya Ya berdasarkan fakta ya teman-teman ya Pembahasan prinsip evaluasi operator layanan operasional yang didasarkan pada fakta ya Menekankan pentingnya pengumpulan dan menggunakan informasi yang akurat dan objektif dalam proses evaluasi Jadi jawaban yang benar adalah berdasarkan fakta Selanjutnya Fungsi perencanaan dalam instansi pemerintahan dilakukan dalam kegiatan A. Pemberian motivasi kepada pegawai B. Menyusun struktur instansi pemerintahan C. Menentukan pegawai pada sebuah jabatan tertentu D. Menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan E. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan Ini yang ditanya fungsi perencanaan ya Dalam instansi pemerintahan Dilakukan dalam kegiatan apa Kita lihat jawabannya adalah Yang D ya Pembahasan Fungsi perencanaan dalam instansi pemerintahan melibatkan menentukan target pencapaian yang harus diraih Ini mencakup menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik dan terukur ya yang ingin dicapai oleh instansi pemerintahan Termasuk dalam hal ini adalah tugas sebagai operator layanan operasional Jadi yang D teman-teman ya Menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan Selanjutnya Asas pembinaan pegawai yang bekerja dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Asas A. Perlindungan hukum B. Profesionalitas C. Akuntabilitas D. Legalitas Atau E. Prosedural Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya Ya yang B teman-teman ya Profesionalitas Kita lihat pembahasan Prinsip-prinsip yang dipegang oleh operator layanan operasional dalam sebuah instansi pemerintah adalah Yang pertama Menekankan pembinaan pegawai dengan fokus pada pengembangan keahlian yang relevan B. Pentingnya mematuhi kode etik yang berlaku C. Pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan Nah demang demikian ya Dengan demikian Prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan mencerminkan aspek profesionalitas ya Dalam bekerja Jadi jawabannya adalah yang ini ya Aspek profesionalitas Oke selanjutnya Dalam konteks penyusunan ketentuan atau pedoman atau lainnya di instansi pemerintahan Proses yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan pengumpulan data disebut sebagai A. Evaluasi ketentuan atau pedoman atau peraturan B. Pembentukan ketentuan atau pedoman atau peraturan C. Pelaksanaan ketentuan atau pedoman atau peraturan D. Evaluasi ketentuan atau pedoman atau peraturan E. Monitoring dan evaluasi ketentuan atau pedoman atau peraturan Jawabannya adalah Jadi yang ditanya itu adalah proses yang melibatkan identifikasi masalah ya teman-teman Analis kebutuhan dan pengumpulan data disebut sebagai apa Ini konteksnya saat penyusunan ketentuan atau pedoman atau lainnya gitu ya Nah itu apa Oke ya Kita lihat Jawabannya adalah Ya yang B ya Pembahasan Dalam konteks penyusunan ketentuan, pedoman atau peraturan di instansi pemerintahan Proses yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan pengumpulan data Disebut sebagai pembentukan ketentuan atau pedoman atau peraturan ya Jadi disebut ini nih Pembentukan ketentuan atau pedoman atau peraturan Ini jawabannya yang tepat ya adalah yang Yang B Pembentukan ketentuan atau pedoman peraturan Selanjutnya Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional bertujuan untuk A. Memastikan keadilan B. Meningkatkan transparansi C. Menjamin objektivitas D. Mengutamakan meritokrasi Atau E. Menegakkan standar impartialitas Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya yang benar adalah Ya yang C teman-teman ya Kita lihat pembahasan Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional adalah Proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kualitas dan hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai yang menempati jabatan tersebut Tujuannya adalah Untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif Tanpa adanya bias atau preferensi subjektif Jadi jelas ya disitu adalah menjamin ya Memastikan bahwa evaluasi ya Memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif itu berarti menjamin objektivitas Oke jadi jawabannya yang C Selanjutnya Penilaian kinerja jabatan fungsi operator layanan operasional yang dilakukan mengacu pada praktik menjalankan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan pertanggung jawaban Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif B. Terukur C. Transparan D. Partisipatif Atau E. Accountable Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya Yang E ya Accountable Pembahasan Pernyataan tersebut menegaskan prinsip akuntabilitas ya Dalam proses penilaian kinerja jabatan fungsi operator layanan operasional Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya menjalankan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan pertanggung jawaban Jadi jelas ya disini jawabannya adalah Prinsip akuntabilitas Oke yang E Selanjutnya Prinsip operator layanan operasional yang juga merupakan ASN sebagai profesi Berlandaskan pada prinsip sebagai berikut Kecuali Berarti yang bukan ya teman-teman ya Karena kecuali A. Nilai dasar B. Kode etik dan kode perilaku C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik D. Non-diskriminatif Atau E. Kualifikasi akademik Jawabannya adalah Oke Kita lihat jawabannya Jawabannya yang D teman-teman ya Non-diskriminatif Karena yang ditanya adalah kecuali ya Kita lihat pembahasan Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 ya Tahun 2014 ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut ya Yang pertama itu nilai dasar Oke ya Nilai dasar masuk nih Kemudian kode etik dan kode perilaku Oke kode etik dan perilaku Kemudian komitmen Oke komitmen ya Integritas moral Integritas moral Oke ya Dan tanggung jawab pada pelayanan publik Dan tanggung jawab pada pelayanan publik Ya masuk ya Kemudian kompetisi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas Oke tidak ada Kualifikasi akademik Nah ini masuk kualifikasi akademik ya Kemudian jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Oke tidak ada Yang terakhir adalah profesionalitas jabatan Nah tidak ada Berarti ini semua ya Yang A kemudian yang B Yang C kemudian yang E Itu merupakan Prinsip 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 ini ya Prinsip Operator layanan operasional yang merupakan ASN ya Nah jadi A, B, E A, B, C, E Ini merupakan prinsip Operator layanan operasional yang juga merupakan ASN Jadi yang bukan prinsip adalah non-diskriminatif Sehingga jawabannya yang Yang D Selanjutnya Apa yang menjadi tujuan utama dari perencanaan dalam menjabat Jabatan fungsional operator layanan operasional A, memaksimalkan biaya B, meningkatkan kecepatan pekerjaan C, mengurangi resiko pekerjaan D, memperpendek waktu pekerjaan E, memperoleh keuntungan pribadi Jawabannya adalah Ya kita lihat Jawabannya benar adalah yang C ya Pembahasan Perencanaan dalam jabatan fungsional operator layanan operasional Merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pekerjaan Perencanaan yang baik membantu dalam mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Jadi jawabannya adalah yang C ya Mengurangi resiko pekerjaan Selanjutnya Backup data secara berkala bertujuan untuk A, mempercepat operasional B, menghindari kehilangan data Penting jika terjadi kerusakan sistem C, menambah kapasitas server D, mengurangi downtime Atau E, memperoleh data valid Jawabannya adalah Kita lihat Jawabannya yang benar adalah yang B ya Yang B Kita lihat pembahasannya Backup data secara berkala penting Untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data Serta untuk meminimalisir resiko kerusakan sistem dan kehilangan data Jadi jawabannya adalah yang Yang B, menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem Selanjutnya Apa peran dari manual operasional dalam pekerjaan operator layanan operasional A, untuk membuat laporan keuangan B, sebagai panduan langkah-langkah kerja untuk menjaga standar operasional C, untuk merancang strategi bisnis D, untuk mengelola SDM Atau E, untuk melakukan perawatan berkala pada sistem layanan Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang benar adalah Yang B teman-teman ya Peran dari manual operasi adalah Sebagai panduan langkah-langkah kerja untuk menjaga standar operasional Jadi jelas ya, sebagai panduan Langkah-langkah kerja Untuk menjaga standar operasional Jadi jawabannya yang Yang B Selanjutnya Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional adalah A, keterampilan menulis laporan B, keterampilan troubleshooting dan pemecahan masalah teknis D, keterampilan negosiasi D, keterampilan berbicara di depan umum A, atau E, keterampilan dalam melakukan negosiasi Jawabannya adalah Jawabannya yang B Kita lihat pembahasan Operator harus memiliki keterampilan troubleshooting untuk memecahkan masalah teknis Jawabannya adalah Yang B Keterampilan troubleshooting dan pemecahan masalah teknis Selanjutnya Apa yang harus dilakukan operator jika ada laporan gangguan dari masyarakat pengguna layanan A, mengabaikan laporan tersebut B, menindaklanjuti dengan mengecek dan memperbaiki masalah secepat mungkin C, menunggu laporan lainnya D, mengirimkan permintaan maaf Atau E, melaporkan kepada atasan untuk meminta perintah selanjutnya Walaupun menempuh proses panjang dalam penanganannya Jawabannya adalah Kita lihat Jawaban yang benar adalah Yang B Jadi operator harus segera menindaklanjuti laporan gangguan dengan mengecek dan memperbaiki masalah secepat mungkin Sehingga layanan itu bisa berjalan normal kembali Jawabannya yang B ya Menindaklanjuti dengan mengecek dan memperbaiki masalah secepat mungkin Penggunaan dashboard dalam operasional layanan membantu operator untuk A, memantau kinerja layanan secara real time B, memantau laporan keuangan C, mengatur jadwal karyawan D, mengembangkan strategi pemasaran A, memantau proses pengaduan masyarakat Jawabannya adalah Ya Kita lihat jawabannya adalah yang A ya Jadi dashboard itu membantu operator memantau kinerja layanan secara real time Jadi jawabannya adalah ini Memantau kinerja layanan secara real time Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan operator layanan operasional A, orang yang mengelola arsip dalam organisasi B, orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proses operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi C, orang yang mendesain sistem informasi D, orang yang melakukan pelayanan terus-menerus Atau E, orang yang melakukan pengolahan data pelanggan Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya Yang benar adalah yang B teman-teman ya Pembahasannya operator layanan operasional adalah Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proses operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi Jawabannya yang B Selanjutnya Manakah yang bukan merupakan tahapan dalam proses perencanaan dalam menjabat jabatan fungsional operator layanan operasional A, analisis situasi B, desain mode C, evaluasi resiko D, pelaksanaan pekerjaan Atau E, pemantauan pekerjaan Jawabannya adalah Oke kita lihat ya Jawabannya yang benar adalah Yang D teman-teman ya Sehingga memiliki wawasan kebangsaan adalah A, kompetensi teknis B, kompetensi habituasi C, kompetensi manajerial D, kompetensi instansi Atau E, kompetensi sosial kultural Jawabannya adalah Ya kita lihat Ya kita lihat jawabannya adalah yang E teman-teman ya Kompetensi sosial kultural Kita lihat pembahasan Kompetensi sosial kultural itu adalah Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan Beradaptasi dengan masyarakat yang majemuk Dalam hal agama Suku dan budaya Jadi yang benar adalah yang Kompetensi sosial kultural Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik A, masyarakat diikut sertakan dalam proses perencanaan Pelaksanaan dan evaluasi pelayanan B, masyarakat hanya berperan sebagai penerima layanan C, masyarakat tidak terlibat dalam proses pelayanan D, masyarakat hanya memberikan kritik terhadap pelayanan Atau E, masyarakat membuat aturan untuk dipatuhi bersama Jawabannya adalah Ya kita lihat jawabannya benar Adalah yang A teman-teman ya Pembahasan Partisipasi masyarakat berarti ya Masyarakat terlibat dalam berbagai tahapan Pelayanan publik Mulai dari proses perencanaan Pelaksanaan dan evaluasi pelayanan Jadi jawabannya yang A teman-teman ya Masyarakat ikut sertakan dalam proses perencanaan Pelaksanaan dan evaluasi layanan Selanjutnya Standar pelayanan minimal ya Atau SPM Di sektor sosial mengatur tentang A, penyediaan layanan hiburan B, perlindungan dan layanan sosial bagi kelompok retan C, pembangunan perumahan mewah D, penanganan aset negara Atau E, pembuatan rumah tinggal Yang layak untuk masyarakat Jawabannya adalah Jawabannya yang B teman-teman ya Kita lihat pembahasan Standar pelayanan minimal atau SPM Di sektor sosial Nah ini yang ditanya ini ya Di sektor sosial Mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar Yang wajib diberikan kepada masyarakat Dalam bidang sosial Yaitu Rehabilitasi sosial Serta perlindungan dan jaminan sosial Bagi masyarakat kurang mampu Jadi jawabannya benar adalah yang B teman-teman ya Perlindungan dan layanan sosial Bagi kelompok rentan ya Atau bagi masyarakat miskin Bagi masyarakat tidak mampu Dan lain sebagainya ya Jadi jawabannya yang benar adalah yang B Perlindungan dan layanan sosial Bagi kelompok rentan Oke teman-teman Itulah 30 contoh soal ya Untuk operator layanan profesional Mudah-mudahan setelah kita lakukan Latihan tadi atau simulasi tadi Itu menambah wawasan kita Menambah pengetahuan kita Sehingganya dapat membantu Saat kita nanti melaksanakan ujian Dan bisa menjawab dengan baik Dan pada akhirnya teman-teman Hasil yang baik Itu dikarenakan usaha yang baik Terima kasih Semoga sukses Sampai jumpa di Pembahasan soal selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam